Halo? Ada yang bisa dibantu? Kau mau cari istri dari Hongkong, aku kasih nomor nomor. Orang mau cari istri, kamu kasih nomor saya? Iya, aku carikan di Hongkong sama. Maksudnya gimana? Dia mau cari istri, aku bilang cari mbak Juni. Emangnya aku tempat perjodohan kalau bisa cari aku? Dia mau cari istri di Hongkong. Dia mau cari istri di Hongkong. Kamu siapa sih sebenarnya? Enggak, kamu kan ini mau cerita tentang TKW Hongkong ngipu kamu. Tapi kamu cerita sama orang kalau saya mau cari rumah. Ini kawan saya Mbak Yuni mau cari istri. Enggak, enggak. Saya nanya sama kamu, kenapa nomor saya kamu kasihkan ke orang? Dan orang itu orang Bandung mau nyawa rumah. Iya, itu untuk istrinya yang kerja di Hongkong. Enggak. Apa mbak? Apa mbak? Alah wajib. Wajib. Wajib sering nonton Youtube ku tak gaya mutok aja wajib. Iya, Mbak Yuni itu kan mau cari istri yang kerja di Hongkong. Apa hubungannya sama saya cari istri yang kerja di Hongkong? Mau nipu? Enggak lah Mbak Yuni. Duh, biar tau ini orang. Duh, apa hubungannya sama saya? Kan enggak ada hubungannya. Ya, gue tarikan pada Juni lah. Ngomong sana banyak TKW. Kalau banyak TKW emangnya saya biru jodoh? Ya, carikan Mbak Yuni. Hah? Ya, carikan. Dia itu punya rumah, bukan cari istri. Iya, dia itu memang bilang ada rumah tapi mau cari istri. Itulah teman-teman suara-suara orang-orang yang ngakunya kenal saya di media sosial. Paham maksud saya? Jadi itu cara-caranya. Dia mengatakan pada orang, orang-orang di luar sana, nomor saya tuh dihubungi oleh orang-orang Indonesia. Dikatakan bahwa saya itu sedang cari rumah di Bandung. Kan enggak lucu. Tapi ya sudah lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu loh. Jadi, kalian harus apal suara laki-laki. Suara laki yang meleot-meleot. Suara laki-laki yang meleot-meleot. Itu nanti bekecotmu yang habis. Jadi, kalau kalian tidak percaya, silahkan. Tapi, pokoknya laki-laki kalau suaranya papa, mama, ini udah, skip. Skip. Saya tidak tahu apa yang mereka cari. Saya dari sini enggak carikan suami, istri, atau apapun. Tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi, buat teman-teman, siap Bapak mau lapor ada orang yang meninggal dunia di Madiun. Di Militar atau di Madiun Bapak hari ini. Keluarganya tak suruh menghubungi Bapak. Terima kasih. Jadi, sekali lagi ya, buat teman-teman, ini informasi yang harus berhati-hati ya. Kalau kalian di luar sana ada laki-laki yang meleot-meleot, itu pasti mau makan bekicot. Kalau kalian tetap memaksakan diri, terserah urusan kalian. Saya sudah mengingatkan kalian berkali-kali. Saya mengingatkan kalian berkali-kali. Jangan pernah percaya sama laki-laki dari media sosial. Laki-laki dari media sosial itu yang akan menghabisimu. Enggak akan ada orang tiba-tiba baik-baik sama kamu. Enggak ada. Kecuali kamu sendiri yang ganjen ya. Yang meninggal dunia tadi mana ya? Langsung tak hubungkan saja sama pemerintah biar nggak kesuai. Halo, Mbak. Ya. Oke. Aku nunggu kakak mau sampai ke Madian dulu. Oke. Nah, ini langsung tak hubungan di pemerintah saja ya, Mbak. Tapi aku nggak lali. Sededanya saman... Tapi nggak, karena aku hubungan-hubungan sama sekali. Nggak, Bapak. Ngomong dulu, ngobrol. Kan saman sebagai kakak tau. Saman tahu tau. Nanti, Bapak. Halo. Selamat malam, Bapak. Halo, Bapak. Halo, Bapak. Ah, itu di dalam ada Mbak Tati, Bapak. Dia melaporkan adiknya meninggal dunia di Hong Kong. Baru saja. Oh, kakak Ipar. Baru saja, Bapak. Saya tutup. Saya tutup teleponnya. Bapak komunikasi langsung. Karena kebetulan saya lagi live. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Biar saset-saset, biar nggak lali. Biar nggak lali. Ya, karena kalau nggak, Mijuni pasti lupa. Dan mari benda diurusi mbak pemerintah. Maaf, dia barusan telepon saya dan bilang, Bapak cari istri. Saya nggak tahu ini adalah sendikat penipuan atau apa. Lebih baik Bapak blok saja nomornya itu. Jadi barusan dia telepon saya dan bilang bahwa Bapak itu cari istri. Makanya lucu. Ini di blok saja nomornya Bapak. Ini nomor orang nggak jelas. Ini sendikat ini. Bisa-bisanya dia telepon sama orang yang punya rumah itu mengatakan bahwa saya cari rumah. Dan sekarang dia ngomong sama saya katanya cari istri. Nggak jelas itu orang-orang itu. Blok saja. Go to blok. Before go blok. Kan aneh. Kan aneh, nggak lucu. Ya itulah penipuan. Lagi ngintip ya. Lagi inceng-inceng ya. Penipunya lagi inceng-inceng ya. Penipu macam-macam ya. Suaranya melewet, melewet, manuh. Ya jelepot, jelepot ya. Codotnya inceng-inceng memang. Ada apa Mbak? Ada apa nyari saya? Kenapa? Saya mizuni. Kenapa sayang? Penipu macam ni. Penipu macam ni. Dan gimana ininya yang terkenal di media sosial. Kenapa? Bersambung ada apa-apa di media sosial. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Hati. Hati-hati ya. suaranya meleot hati-hati uangnya juga meleot kenapa enggak halo iya sayang kenapa